Halo adik-adik kelas Pratama, Madya dan Prar Majah. Selamat hari Jumat. Hari ini sekalipun bukan hari Minggu, tetapi kita beribadah ya. Karena kita memperingati peristiwa yang penting bagi orang Kristen. Seperti apa ceritanya? Mari kita berdoa dulu. Bapak di dalam surga kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami pada hari ini ingin mengingat kembali bagaimana Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasihmu yang besar. Tolonglah kami untuk mendengarkan firman Tuhan berkati waktu kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik seperti yang tadi langsung bilang hari ini hari Jumat, Tetapi kita memperingati peristiwa yang penting, Yaitu mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan dinyatakan lewat kematiannya di atas kayu salimu. Hari ini kita akan melihat bahwa kematian bukan berarti kekalahan, Tetapi kematian justru kemenangan. Adik-adik, dosa itu seperti gen yang turun temurun. Tidak ada yang bisa terlepas dari sana. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Dia tidak bisa lagi terlepas dari dosa. Bahkan manusia sejak lahir pun sudah berdosa. Beda dengan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi sejak awal dia tidak berdosa. Tuhan Yesus adalah bukti janji bahwa keturunan wanita akan meremukan kepala ular, Sedangkan ular hanya akan meremukan tumitnya. Tuhan Yesus mendapat tugas dari Bapak untuk mengerjakan keselamatan bagi manusia. Tapi proses menuju kematian itu ternyata sangat sulit. Kita akan lihat ya beberapa proses menjelang kematian Tuhan Yesus. Agar kita mengetahui betapa besar kasih Tuhan untuk manusia. Yuk kita baca dari Matius 27 ayat 21 sampai 23. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas! Kata Pilatus kepada mereka, Jika begitu, apakah yang harus ku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru. Ia harus disalibkan. Katanya, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak. Ia harus disalibkan. Yang pertama, Kita lihat manusia berdosa, Selalu memilih yang salah. Barabas itu adalah seorang narapidana. Dia pemberontak, pembunuh, perampok. Tidak sepadan sama sekali dengan Yesus yang tidak bersalah. Tetapi, Lihat orang-orang berdosa. Mereka memilih Barabas untuk dibabaskan. Karena manusia berdosa tidak dapat melihat kebenaran. Selanjutnya, Kita baca lagi ya. Dari Matius 27, Ayat 27, Sampai 31. Kemudian, Serdadu-Serdadu wali negeri, Membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu, Memanggil seluruh pasukan berkumpul, Sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya, Dan mengenakan jubah ungu, Mereka menganyam sebuah makota duri, Dan menaruhnya di atas kepalanya, Lalu memberikan dia, Sebatang bulu, Di tangan kanannya. Kemudian, Mereka berlutut di hadapannya, Dan mengolok-ngolok dia, Katanya, Salam, Hai Raja Orang Yahudi. Mereka meludahinya, Dan mengambil bulu itu, Dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-ngolok dia, Mereka menanggalkan jubah itu daripadanya, Dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar, Untuk disalibkan. Yang kedua, Kita melihat bahwa manusia berdosa, Memberikan apa yang salah? Kita melihat dari teks yang sudah kita baca, Seharusnya Raja diberikan makota, Tetapi, Kenapa Raja pemilik alam semesta, Malah dipakaikan makota duri? Orang berdosa, Memberikan hal yang tidak layak kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah meninggalkan kerajaan sorga, Untuk turun ke bumi. Tetapi setiap yang bukan berasal dari Tuhan, Tidak dapat melihat berharganya Tuhan Yesus. Mereka meludahinya, Mencambuknya, Mengoloknya, Mempermainkannya. Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan, Karena tugasnya untuk menyelamatkan manusia, Harus tetap dikenapi. Kita lihat selanjutnya ya, Dari teks Matius 27, Ayat 39-40. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, Dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, Hai engkau yang mau merubukan bait suci, Dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari, Selamatkanlah dirimu jika engkau anak alam, Turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua, Mengolok-ngolokkan dia, Dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, Tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, Baiklah ia turun dari salib itu, Dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, Baiklah Allah menyelamatkan dia, Jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia, Mencelahnya demikian juga. Yang ketiga, Kita melihat bahwa orang berdosa, Juga salah paham. Yesus mengatakan nubuat tentang kematiannya, Yang tidak dimengerti oleh manusia. Baik Allah yang dimaksud adalah tubuhnya sendiri. Yesus adalah pribadi yang mengantarkan orang kepada Bapak. Bagian ini tidak dimengerti oleh manusia. Manusia malah menjadikannya sebagai olok-olokan. Kalau kita tahu cerita selanjutnya, Memang benar, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang kemudian. Selanjutnya mari kita melihat Matius 27 ayat 46 sampai 47. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyari. Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ, Berkata, Ia memanggil Elia. Yang keempat, Kita melihat orang berdosa juga salah mengerti. Yesus berseru Eli, Eli. Dia memanggil alaku, alaku, Bukan memanggil Nabi Elia. Tetapi orang berdosa salah mengerti. Yesus berseru demikian karena Yesus harus mengalami keterpisahan dengan Bapak. Padahal sejak mula, Yesus selalu bersama-sama dengan Bapak. Tetapi karena Yesus harus menanggung dosa manusia, Yesus harus ditinggalkan Bapak yang kudus. Karena Bapak yang kudus tidak bisa bersatu dengan Yesus. Dosa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus bukan disebabkan dirinya sendiri. Tetapi karena dia menanggung dosa manusia. Selanjutnya mari kita baca kembali dari Matius 27 ayat 50 sampai 54. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, Lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, Tabir bait suci terbelah dua, Dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, Dan kuburan-kuburan terbuka, Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, Mereka pun keluar dari kubur, Lalu masuk ke kota-kota kudus, Dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus, Menjadi sangat takut. Ketika mereka mendengar gempa bumi, Dan apa yang telah terjadi? Lalu berkata, Sungguh, Ia ini adalah anak Allah. Selanjutnya kita melihat, Apa yang terjadi ketika orang benar dihukum. Alam pun ikut membuktikan, Bahwa Yesus adalah pribadi yang benar. Dia tidak bersalah. Kematian yang Yesus alami, Berbeda sekali dengan kematian orang biasa. Tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Selama ini di bait Allah, Tidak ada yang bisa masuk ke ruang maha kudus, Kecuali imam besar, Dan itu hanya satu tahun sekali. Tetapi kematian Yesus, Mengoyakkan pembatas itu. Berarti Yesus, Menjadi perantara manusia, Datang kepada Allah secara langsung. Adik-adik kita melihat, Tuhan mengerjakan semua ini, Karena Tuhan mengasihi manusia berkuasa. Adik-adik masih ingat, Yohanes 3.16, Yang berbunyi, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Tidak binasah, Melainkan beroleh hidup yang kekap. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, Dengan satu alasan, Karena mengasihi manusia. Demikian juga kematiannya, Dia lakukan karena mengasihi manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar, Daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Mungkin ada yang mau mati untuk orang baik, Tetapi siapa yang mau mati untuk orang berdosa? Tetapi Tuhan sangat mengasihi manusia. Sekalipun manusia telah menyakiti hatinya, Dia mau manusia kembali bersama dengan dia. Dia mau mengampuni manusia, Menghapuskan manusia dari dosa. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya, Sebab hanya dia yang benar, Yang tidak berdosa, Untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Kita ini bisa selamat karena menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Adik-adik kalau kita melihat gambar ini, Orang yang terkubur dalam pasir gerak, Semakin dia bergerak membebaskan diri, Maka dia akan semakin tenggelam. Adik-adik, itulah kita. Semakin kita berusaha keluar dari dosa, Semakin kita jatuh ke dalam dosa, Karena kita tidak mampu melepaskan diri kita sendiri. Kita butuh orang lain, Untuk membebaskan kita dari dosa. Dan itu, Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengerjakannya. Sebab dia tidak berdosa, Yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Adik-adik, setelah kita tahu, Betapa banyak pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Lalu, apa yang akan kita lakukan pada dia. Seharusnya, Kita akan bersyukur, Karena Tuhan Yesus sudah mau mati untuk kita. Yang kedua, Kita mau mengasihinya juga. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Lalu, yang ketiga, Kita akan belajar untuk taat dengan perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, adik-adik, Adik-adik, Jikalau ingin mengambil komitmen untuk percaya lebih lagi pada Tuhan, Membuka hati adik-adik, Supaya Tuhan Yesus hadir dalam hati adik-adik, Dalam hidup adik-adik, Dan menjadi Tuhan dalam hidup adik-adik, Adik-adik, boleh berdoa, Boleh tutup mata, Lalu seakan mendoakan kita sempurna. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, Kami datang kepadamu. Kami memohon, Tuhan membuka hati kami, Untuk melihat kasih-Mu yang besar. Tolong kami Tuhan, Agar kami, Boleh sungguh-sungguh menjadikan Tuhan, Sebagai jurus selamat kami yang hidup. Sehingga kami yakin, Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar. Kami membuka hati kami untuk Tuhan Yesus, Biar Tuhan Yesus bertapa dalam hidup adik-adik, Dan menjadi Tuhan dan jurus selamat bagi hidup. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, Membuka kami untuk mengasihi-Mu, Untuk menaati perintah-Mu, Dan senang biasa kami bersyukur, Atas keselamatan yang Tuhan sudah perciptakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus.